Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB akan membuka perekrutan sebanyak 150 ribu orang pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPK pada Februari 2019 nanti. Menteri Pan RB menjelaskan bahwa perekrutan PPK baru bisa dilaksanakan setelah adanya PP No. 49 tahun 2018 yang terbit pada Desember 2018 ini. Menpan RB Syafruddin mengatakan terdapat tiga reformasi yang difokuskan pada penerimaan, yaitu tenaga guru, kesehatan, dan penyuluhan pertanian. Semua instansi wajib menghitung kebutuhan PPK dengan acuan beban kerja dan ketersediaan anggaran. Seleksi akan dibuka dalam dua tahapan, sedangkan persiapan administrasinya saat ini sedang dikerjakan dan Februari depan rekrutmen akan dimulai. Rekrutmen PPK diharapkan bisa memenuhi kebutuhan instansi-instansi akan tenaga terampil yang menguasai kemampuan spesifik. Dari 4,6 juta aparatur sipil negara yang ada, penyebarannya di 696 kementerian masih belum merata dan masih didominasi kementerian tertentu, seperti guru dan pegawai administratif yang jumlahnya mencapai 1,6 juta orang. Dua tahapan ya, dua tahapan. Berapa-berapa Pak? 70-nya 75. 75-75 ribu. Apakah ada daerah prioritas kalau di Indonesia Pak? Tadi Pak bilang daerah Papua ada yang terluar-terluar tadi. Oh, Papua itu PNS belum selesai, itu khusus ya. Papua-Papua Barat masih tertunda sama daerah bencana alam. Kemarin PNS-nya tertunda, jadi ini nanti akan dilaksanakan tahun ini, bulan Maret. Teknisnya seperti apa Pak, perbedaannya dengan PNS biasa? Bagaimana? Teknis rekrutmennya nanti? Umurnya, umurnya, ya itu aja. Teknisnya sama tapi umurnya. Pembagian yang tahap 1, tahap 2 apa aja Pak, tahap 1 apa? Tahap 1 itu guru, honorer, penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dokter, bidan, dan sebagainya. Tahap 2 Pak? Ya itu umum nanti. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Hippapa. Terima kasih.